Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan aku Mami Alisa Channel apa kabar kalian semuanya semoga selalu sehat murah rezekinya dan bahagia selalu ya terima kasih sudah mampir di channelnya aku yang baru mampir terima kasih ya sudah berkenan hadir untuk menonton video aku sampai selesai happy for watching oke aku akan share lagi aktivitas aku untuk hari ini ini kegiatan aku dari pagi sampai malam sebelumnya aku akan jemput anak aku sekolah dulu ya kebetulan ini hari Kamis jadi hari Kamis itu hari terakhirnya anak-anak sekolah Jumatnya mereka sudah tidak ada pembelajaran lagi dan libur untuk menyambut Idul Fitri masuk kembali di bulan Mei tanggal 12 nanti oke dan ini abang ceritanya dapat reward dari ustajahnya di kelas karena mereka jadi pasantren cilik dan mengaji oke ini aku lanjut jadi ceritanya itu hari Kamis mereka ada tugas dari ustajahnya ada kegiatan jadi mereka harus membawa sajadah dan kado jadi nanti mereka akan tukaran kado di sekolah ya jadi budgetnya itu sekitar 30 ribu jadi ya udah aku beliin baju yang seharga 35 ribu aja ini worth it banget loh disini bahan-bahannya juga bagus karena si abang juga aku beliin disini ya baju-bajunya untuk sehari-hari atau untuk pergi sekolah gitu dan ini aku sudah selesai milih bajunya sudah dapat kado nya tinggal dibungkusin aja oke ini lanjut aku mau pilih-pilih baju lebaran aku beli di Pancasila ya tapi ini disini aku nggak dapet sih bajunya jadi aku mau pindah toko aja sekalian nih aku mau beliin baju untuk anak-anak juga oke disini aku beli ini ya beli baju di Rabani ini bagus-bagus sih tapi sayangnya yang aku beli karena nggak aku ukur dulu ya langsung aku ambil-ambil aja sempit teh ya sudah lah aku simpan saja dulu ya nunggu sampai badan aku udah nggak melar lagi oke teman-teman dan ini aku lagi mempersiapkan kado untuk si abang nanti sore ya jadi kegiatannya itu dari pagi jam 8 sampai jam 10 dan lanjut dari habis asar setengah 4 sampai setengah 7 jadi mereka buka puasanya di sekolahan ini perdana abang ya puasanya full dan bukanya juga di sekolah alhamdulillah si abang ini anaknya mandiri ya memang dari kecil itu memang sudah mandiri kalau si adek jangan ditanya deh selalu kemana pun maminya pergi selalu diikuti terus ini kadonya aku bungkusin sendiri ya jadi ya udah gitu aja sih kadoinnya nggak ribet sih bun tinggal dikadoin aja dibungkus udah deh janji oke karena sudah menunjukkan pukul 3.30 habis asar habis sholat langsung deh anterin abang ke sekolahan dan ini dia lagi berjalan ke dalam ya karena itu kegiatannya ada di di atas di gedung sendiri dan ini sudah ramai ya semuanya sudah pada ngumpul disini aku cuma anterin aja si ini langsung aku tinggalin aja si abang juga udah langsung deh ke menuju ke tempat ustajahnya dia sudah hafal ya ke teman-teman jadi udah tinggal aku anterin udah oke ini karena aku nggak lama ya tadi ngantarnya jadi ini jemputnya itu sekitar setengah tujuh malam dari pagi sampai ke malam aktivitasnya itu hanya mengantar abang membeli kado jemput lagi sih abang yaudah gitu aja sih tapi lumayan ya bun oke ini aku lanjut ini dia mau review nih ceritanya jadi tadi itu dikasih sama ustajahnya ayam roket dan dikasih kado sama temennya tadi kan tukaran kado jadi si abang dapat kado ini isinya botol minum dia suka banget deh ini ini dari abit oke abit terima kasih ya kado nya sangat bermanfaat sekali tapi hanya itu saja sih kegiatannya dari pagi sampai malam ya memang pure untuk kegiatan abang dan ini mereka like aku suruh mereka foto-foto gitu bun jadi ya gitu deh oke oke sekarang ini mau mau bukanya ya bismillah 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 oh my mom abang itu apa tunggu tunggu kira-kira apa ya yang dikasih Fatih yang dikasih Fatih Pratama apa ya untuk abang oh oh botol minuman sih ini sepertinya oh iya botol minuman wah cantiknya wih keren oke ini dia hadiahnya dari Fatih Pratama temannya abang yang satu kelas di B2 jadi yang dikasihnya itu botol minuman ya oke dong ini botol minuman ini dengan kaca loh bagus ya oke terima kasih ya buat Fatih hadiahnya dan kado yang dari abang Al untuk Fatih itu enggak tahu cukup apa enggak bajunya semoga cukup ya Fatih oke ini abang suka bilang apa sama Fatih kasih 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 Fatih oke oke maaf ya kado nya tadi itu bukan dari Fatih tapi dari Abid karena aku lihatnya itu Fatih lagi memegang kado nya abang kirain itu dari Fatih tukarannya ternyata mereka di dirombak gitu ya teman-teman jadi Abang Al dapatnya kado dari Abid oke sampai disini dulu ya oke terima kasih ya sudah menemani aktivitas aku hari ini semoga teman-teman suka ya dan gak bosan menonton video aku aku selalu meminta dukungannya dari kalian dengan like komen dan subscribe sehingga aku selalu semangat untuk membuat video baru di channelnya aku buat teman-teman sehat selalu ya mulai rezekinya dan bahagia selalu untuk teman-teman semua oke aku akhiri sampai disini dulu next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye